Hai guys, Balemovie disini. Sesuai dengan requestan teman-teman semua, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang seri Peaky Blinders season yang ketiga. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin gak bosan-bosen ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Season ketiga ini dibuka dengan memperlihatkan keadaan dua tahun setelah peristiwa terakhir di season yang kedua. Kalau kalian ingat, Thomas Shelby pernah berkata kalau ia ingin segera menikah. Nah hari itu adalah hari pernikahan Thomas Shelby dan seorang wanita yang ia cintai. Di sebuah gereja, semua anggota keluarga Peaky Blinders berkumpul dengan keluarga mempelai wanita yang berasal dari Cavalry. Tak lama kemudian, mempelai wanita yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Siapakah wanita cantik yang beruntung menjadi istri seorang Thomas Shelby? Yap, dia adalah Grace. Tak disangka buah hati Grace dan Thomas yang diberi nama Charles membuat Thomas luluh dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya. Kini Thomas Shelby dikenal sebagai seorang pembisnis yang cukup sukses. Sehingga tak heran, ia tinggal di sebuah rumah yang sangat mewah. Setelah mengucapkan ikrar pernikahan, semuanya pun segera kembali ke rumah Thomas untuk berpesta. Semuanya terlihat sangat lancar, namun bukan Thomas Shelby namanya kalau dalam sehari saja ia tidak memiliki urusan mendesak. Bahkan di hari pernikahannya saja, Thomas masih memiliki bisnis dan perjanjian yang harus ia selesaikan. Hari itu Thomas melihat beberapa orang yang bukan bagian dari tamu undangan, mengikuti acara dan berbaur dengan tamu yang lain. Thomas yang melihatnya langsung mengerahkan semua anggota Piki Blinders untuk berkumpul di dalam dapur. Thomas berkata hari ini adalah hari bahagianya bersama Grace, jadi ia mengingatkan agar tidak ada keributan dan semuanya harus diselesaikan dengan rapi tanpa ada siapapun yang tahu. Ada yang sedikit berbeda dari Arthur di season ketiga ini, di mana saat ini ia memiliki seorang istri yang bernama Linda. Berkat Linda pula, Arthur perlahan-lahan meninggalkan dunia terlarang, bahkan kini ia menjadi sosok yang lebih baik dan bisa mengontrol emosinya. Setelah itu semuanya kembali berkumpul untuk makan malam bersama. Saat itu terlihat seorang mafia dari Rusia tiba-tiba mendekati Bibi Polly dan mengajaknya berbincang. Ia meminta bantuan Bibi Polly agar mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Thomas. Setelah bertemu, Thomas meminta si mafia untuk segera menyerahkan semua uang yang dijanjikan senilai 10 ribu dolar. Si mafia pun menjawab bahwa semua uang itu akan diserahkan oleh keponakan Duke yang datang dari London. Grace yang sudah merasakan adanya bahaya mencoba memastikan kecurigaan pada Bibi Polly. Ia mengatakan kalau orang-orang Rusia telah membeli senjata untuk melawan kaum Bolshevik di Georgia, di mana Kurchill adalah perantara dalam pembelian itu. Ia yakin hal itu adalah salah satu hal yang mengganggu pikiran Thomas saat ini. Ia pun meminta Thomas untuk berjanji agar segera meninggalkan bisnis ilegal dan hidup normal bersamanya. Grace akan mendirikan sebuah yayasan, sementara Thomas akan mengurusi lintasan kuda dan penjualan mobil. Semua itu dilakukan semata-mata untuk keselamatan buah hati mereka, yaitu Charles. Beberapa saat kemudian, kepala polisi Moss mengawal seorang wanita dari London yang membawa semua uang milik Thomas. Ia adalah keponakan Duke yang bernama Grand Duchess Tatiana Petrovna. Saat Thomas meminta semua uangnya, Tatiana berkata kalau ia diperintahkan untuk menyerahkan uang itu pada Mr. Kaledin. Thomas mencurigai Kaledin adalah seorang mata-mata dari kedutaan besar Uni Soviet, jadi akan lebih baik jika Tatiana menyerahkan semua uang itu kepadanya. Setelah mendapatkan semua uangnya, Arthur mulai khawatir, karena Piki Blinder setelah bergerak terlalu jauh ke dalam masalah yang sangat besar. Namun Thomas berkata ia tidak memiliki pilihan lain, karena mau tidak mau mereka harus mengikuti permainan dari Kercil. Arthur yang sudah bertaubat sebenarnya tidak ingin menjadi pembunuh lagi, namun Thomas memaksanya untuk melakukan hal itu. Alhasil, Arthur pun terpaksa berhadapan dengan Kaledin. Mereka sempat bertarung sebentar sebelum akhirnya Arthur berhasil menghabisi Kaledin. Suara tembakan Arthur tidak bisa didengar oleh siapapun, karena Thomas sudah menyiapkan semuanya. Ia sengaja membuat para tamu undangan sibuk berpesta, agar tidak ada siapapun yang menyadari pembunuhan tersebut. Kesokan harinya, Thomas dan para anggota Piki Blinders pergi ke markas mereka, untuk menyetorkan semua uang. Barulah setelah itu, Thomas pergi ke sebuah pabrik pembuatan mobil, untuk bertemu dengan seorang mandor. Dalam pembicaraan mereka, Thomas memutuskan untuk mengambil kunci ruangan nomor enam. Seperti dugaannya, Thomas menemukan ada begitu banyak tank rahasia di dalam ruangan itu. Setelahnya, Thomas pun bertemu dengan seorang pastur, yang memiliki pengaruh kuat pada bidang militer, anggota parlemen, dan kepolisian. Ia akan mengatur pertemuan antara Thomas dan seorang anggota parlemen, yang bernama Patrick Jarvis. Ruangan yang sebelumnya diperiksa oleh Thomas, ternyata berisi 27 tank tempur, yang akan digunakan untuk peperangan di Georgia. Dan sepertinya, Thomas tidak begitu setuju dengan permainan mereka. Sebelum berpisah, pastur sempat memberikan identitas seseorang yang akan Thomas temui di Ritz, yaitu paman dari Tatiana, yang bernama Grand Duke Leon Romanov. Di waktu yang sama, John dan Arthur terlihat menemui pimpinan dari sebuah kelompok gangster bernama Chen Rita. Pimpinan kelompok mengutarakan keberatannya atas tindakan Peaky Blinders, yang sudah membakar restoran mereka hanya karena anak mereka mendekati Lizzie. Akibat permasalahan itu, Bibi Polly pun menyuruh John untuk meminta maaf pada pihak Chen Rita. Sayangnya, John menolak untuk meminta maaf, dan ia lebih setuju jika mereka menghancurkan kelompok tersebut. Tak lama kemudian, Thomas akhirnya sampai di Hotel Ritz. Tuan Romanov adalah orang yang telah membeli senjata dari Thomas lewat perantara dari Kurchill. Dalam pertemuan itu, Tuan Romanov memberikan sebuah batu safir berwarna biru sebagai biaya tambahan untuk Thomas. Setibanya kembali ke markas, Thomas mendapatkan informasi bahwa John telah melakukan penyerangan terhadap Chen Rita. Tak diduga, Thomas bangga atas tindakan yang diambil oleh John. Tidak seperti Bibi Polly dan Arthur yang sudah mulai melemah, Thomas berharap John tetap menjadi anggota Peaky Blinders yang akan menyerang, bukannya meminta maaf. Sesampai di rumah, Thomas menghadiahkan batu safir untuk Grace sebagai rayuan untuknya. Karena acara yayasan Shelby sebentar lagi akan digelar, jadi akan lebih baik jika Grace menggunakan batu cantik itu sebagai perhiasan. Di rumah sakit, Chen Rita mengalami luka parah pada matanya akibat serangan dari John. Hal itu tentu saja membuat ayahnya marah sehingga ia pun berencana untuk balas dendam. Dan benar saja, keesokan harinya para polisi langsung menggerebek markas Peaky Blinders dan menangkap John serta Thomas. Di penjara, Pastur kembali menemui Thomas. Ia mengatakan pada Thomas, jika ingin dibebaskan maka ia harus patuh kepadanya. Mengingat si Pastur adalah seseorang yang memiliki pengaruh besar dalam kepolisian. Ia menyuruh Thomas untuk tidak macam-macam jika ia tidak ingin istri dan anaknya dalam bahaya. Ia pun membuktikan ucapannya dengan mengatakan bahwa ia sudah menaruh sesuatu di dalam mainan Charles. Mendengar hal itu, Thomas pun segera pulang dan memeriksa ranjang putranya. Dan benar saja, di sana ia pun menemukan sebuah kartu nama yang ada di balik boneka milik Charles. Malam peresmian yayasan Shelby pun akhirnya tiba. Pada malam itu, Grace tampil sangat cantik dengan balutan gaun dan kalung batu safir pemberian Thomas. Acara itu adalah kebahagiaan bagi Grace, karena ia memang sudah lama memimpikan adanya yayasan amal untuk keluarga Shelby. Namun hal itu tidak berlaku bagi Thomas, apalagi saat ia melihat Pastor dan Patrick berada dalam acara tersebut. Ketiganya pun memilih untuk berdiskusi di ruangan yang lain. Tentu saja, pembahasan mereka hanyalah seputar tank tempur, di mana mereka memerintahkan pada Thomas untuk membawa Tatiana memeriksa semua tank tempur tersebut. Setelah kembali ke pesta, Thomas tiba-tiba merasakan adanya bahaya di sekitar mereka. Ia pun berusaha membawa Grace keluar, namun semuanya telah terlambat. Karena seseorang tiba-tiba datang dan menembak Grace hingga tewas. Selama berhari-hari, Thomas terpuruk dalam kesedihan karena ia telah kehilangan wanita yang ia cintai. Para keluarganya bahkan segan untuk menyapanya, apalagi untuk membicarakan masalah pekerjaan. Hari itu, Bibi Polly dan Michael melaporkan hasil pekerjaan mereka kepada Thomas. Tak banyak yang bisa dibahas karena kondisi mental Thomas sepertinya masih belum stabil. Setelah mereka keluar dari ruangan Thomas, Arthur dan John juga ingin masuk dan melaporkan sesuatu. Bibi Polly sebenarnya sudah melarang mereka karena takut mereka akan memancing amarah Thomas. Namun mereka tidak peduli dan tetap memaksa masuk. Arthur dan John melaporkan bahwa mereka telah membunuh pelaku yang telah membunuh Grace. Pelaku itu rupanya adalah suruhan dari ayahnya Chang Rita. Sebelum mereka bisa kabur ke New York, Thomas memerintahkan mereka untuk membunuhnya. Bahkan istrinya yang akan ikut pergi juga harus dibunuh. John dan Arthur yang mendengar hal itu langsung menolak karena istri Tuan Chang Rita adalah guru mereka semasa sekolah. Thomas tidak peduli dengan hal itu dan ia tetap menyuruh mereka untuk membunuh keduanya. John akhirnya mengungkapkan kekecewaannya pada Thomas yang sekarang seperti merendahkan dirinya dan Arthur. Mereka hanya dianggap sebagai orang rendahan yang harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kotor dan berbahaya sementara Bibi Polly dan Michael seperti atasan mereka yang mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang layak. Thomas berkata ia melakukan hal itu karena sejak awal Michael adalah penanggung jawab untuk bisnis-bisnis legal atau resmi dan dalam situasi ini bisnis-bisnis itulah yang menjadi prioritasnya. Keesokan harinya Thomas tiba-tiba pergi dari rumah bersama dengan Charles ditemani oleh bawahannya yaitu Johnny Dogg. Thomas menemui seorang peramal bernama Madame Boswell untuk memberikan batu safir kepadanya. Ia berusaha mencari tahu apakah batu safir itu adalah batu terkutuk yang membuat istrinya tewas atau memang kematian istrinya adalah salah satu dari kelalaian Thomas. Setiap malam ia selalu dihantui rasa bersalah karena tidak bisa melindungi Grace. Madame Boswell pun mengatakan bahwa ia merasakan kutukan yang kuat pada batu safir. Kini setelah batu itu dilepaskan, maka Thomas akan kembali merasakan keberuntungan. Di sisi lain, Arthur dan John mendatangi tempat penyimpanan tank tempur. Hal ini adalah bagian dari daftar-daftar tugas yang telah diberikan oleh Thomas sebelum ia pergi. Setelah itu, Arthur dan John melaksanakan tugas mereka untuk menangkap pasangan Chang Rita di pelabuhan yang ada di Liverpool. Setelah ditangkap, mereka pun langsung melepaskan nyonya Chang Rita dan menyuruhnya untuk segera kabur ke New York. Tuan Chang Rita kemudian dibawa langsung ke hadapan Thomas. Terlihat jelas kemarahan dan kepedihan di mata Thomas sehingga ia pun sangat bersemangat untuk membunuh Tuan Chang Rita secara perlahan. Tak ingin melihat Thomas semakin brutal, Arthur pun memutuskan untuk menembak Tuan Chang Rita dan mengakhiri penderitaannya. Setelah itu, Thomas meminta Ada untuk mencari informasi tentang seorang informan yang bernama James. Thomas ternyata tidak ingin berlama-lama sehingga ia pun langsung meminta polisi untuk menangkap James. James ternyata adalah orang yang telah membocorkan informasi tentang perampokan di pabrik Lanchester di Sparbrook. Ia pun meminta James untuk mengatakan nama-nama orang di dalam organisasi yang telah memberikan informasi kepadanya. Organisasi itu antara lain Liga Ekonomi, The Vigilance Committee, dan The Odds Fellows. James pun berkata bahwa orang-orang di dalam organisasi itu adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Namun Thomas tak gentar karena Peaky Blinders juga sangat berbahaya. Sementara itu di kediamannya, Arthur mendapatkan kabar baik dari istrinya Linda Shelby yang mengatakan bahwa ia sedang hamil. Hal itu tentu saja membuat Arthur sangat bahagia. Linda pun meminta Arthur untuk benar-benar meninggalkan pekerjaan kotor karena Linda tidak ingin bernasib sama seperti Grace. Beberapa hari kemudian, Thomas pun datang ke sebuah pertemuan penting. Di sana sudah ada Tatiana, Tuan Romanov, Lady Isabella, si pendeta, dan yang lainnya. Thomas membawa nama-nama informan yang ia dapatkan dari James dan diserahkan langsung pada Lady Isabella. Thomas berencana akan memindahkan semua tank tempur menggunakan kereta. Pastur berkali-kali menyela pembicaraan Thomas sehingga Thomas pun terpaksa meninggalkan pesan untuk Lady Isabella yang bertuliskan bahwa Thomas memiliki sebuah rahasia. Saat ia akan pergi, Thomas pun mengatakan pada Tatiana bahwa si pendeta adalah dalang yang sudah membocorkan tentang perampokan tank tempur. Informasi itu dibocorkan pada James dan disampaikan pada kedutaan besar Uni Soviet. Dengan izin dari Lady Isabella, Thomas berencana akan membunuh si pastor tersebut. Kesokan harinya, Thomas mengumpulkan semua tim untuk membahas tentang perampokan tank tempur. Untuk perampokan itu, pihak dances menjanjikan sekitar 150 ribu pounds, beberapa berlian, dan juga batu safir. Rencananya semua bayaran itu akan ia bagikan pada semua pihak yang terlibat dan sisanya akan dijadikan sebagai modal usaha untuk bisnis legal Peaky Blinder. Bersamaan dengan itu, Bibi Polly pergi ke sebuah gereja untuk membuat pengakuan. Ia meminta maaf pada Tuhan karena telah membunuh seorang polisi yaitu Chester dan sekarang Peaky Blinders akan melakukan pembunuhan lainnya terhadap seorang pastor. Sepulang dari gereja, Linda mengajak Bibi Polly, Esme, dan Lizzie untuk mengikuti aksi protes dan membela buruh-buruh wanita. Mereka turun ke jalan bersama dengan para pekerja wanita lainnya untuk menuntut keadilan. Di sisi lain, Tatiana mengunjungi Thomas di rumahnya untuk meminta bukti bahwa si pastor benar-benar telah menghianati mereka. Setelah mendapatkan bukti yang ia inginkan, Tatiana langsung pergi begitu saja dari rumah Thomas. Setelahnya, Thomas memberitahu John dan Arthur bahwa keluarga Danchez memiliki sebuah ruangan penyimpanan harta karun di dalam rumahnya. Thomas khawatir keluarga Danchez tidak akan membayar mereka setelah misi perampokan selesai, jadi ia pun berinisiatif untuk mencuri beberapa perhiasan keluarga Danchez sebagai bayaran. Tak disangka aduan Bibi Polly di gereja beberapa hari yang lalu kini telah sampai di telinga si pastor. Tanpa disadari, pastor Huge kini telah mengetahui bahwa Thomas berniat membunuhnya. Kesokan harinya, Thomas pun menjalankan rencana untuk membunuh pastor Huge. Saat ia mengikuti pastor itu sampai ke sebuah toilet, ia tiba-tiba diserang dari arah belakang. Thomas kemudian dibawa ke suatu tempat. Di tempat itulah, Thomas disiksa sampai ia tidak sadarkan diri. Selain itu, ia juga diberikan suntikan dan dipaksa untuk mengatakan permintaan maaf di hadapan semua keluarga Danchez. Jika Thomas menolak, maka pastor Huge tidak akan segan-segan menyakiti keluarga dan juga anaknya. Setelah itu, Thomas ditinggalkan di jalanan kosong dalam keadaan yang terluka parah. Dalam keadaan itu, Thomas berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke rumah dan menyelesaikan beberapa urusan terkait perampokan tank tempur. Meskipun sekujur tubuhnya merasakan kesakitan, namun ia tetap memaksakan diri untuk menarik ulang rencana perampokan demi melindungi keluarga dan anaknya. Ia kemudian datang ke pertemuan keluarga Danchez untuk mengungkapkan permintaan maaf pada pastor di hadapan semua orang. Setelah itu, ia langsung mengadakan pertemuan dengan penasihat khusus dari kedutaan Soviet untuk melaporkan bahwa akan ada perampokan tank tempur di salah satu pabrik di Birmingham. Informan mereka sengaja membocorkan rencana ini agar terjadi pertikaian di wilayah Britania dan memaksa mereka untuk memutuskan hubungan diplomatik. Dan perampokan di Birmingham adalah umpan untuk mewujudkan hal itu. Thomas sengaja mengatakan semuanya karena ia tak ingin pihak Soviet meledakan kereta pengiriman karena jika itu terjadi maka keluarganya yang akan dalam bahaya. Setelah itu, Thomas memohon pada Ada untuk dibawa ke rumah sakit. Thomas sudah menahan kesakitan sejak tadi karena tengkorak kepalanya telah retak dan terjadi pendarahan hebat di dalam tubuhnya. Ia tidak bisa melihat apapun selain wajah mendiang ayahnya. Selama tiga bulan, Thomas mendapatkan perawatan intensif dari dokter sampai ia benar-benar dinyatakan pulih. Saat di rumah sakit, Michael datang menemui Thomas dan mengatakan bahwa ia sebenarnya sudah lama mengenal Pastor Hughes. Dendamnya di masa lalu membuat Michael meminta izin pada Thomas agar ia diizinkan untuk membunuh Pastor Hughes dengan tangannya sendiri. Di pabrik tank tempur, Arthur dan yang lainnya datang untuk mengeluarkan jarum penembak agar senjata di dalam tank tempur tidak bisa digunakan. Tak lama kemudian, perwakilan dari Soviet pun datang dan sepakat akan memberitahukan timnya untuk tidak meledakan kereta pengantar. Setelah kembali ke rumah, Thomas langsung berbicara pada Johnny Dock bahwa ia akan ditugaskan untuk membuat terowongan di dekat istana Danches. Terowongan itu nantinya akan menghubungkan mereka ke lokasi harta karun keluarga Danches sehingga mereka bisa mencuri harta karun melalui terowongan tersebut. Tak lama kemudian, Thomas kedatangan seorang tamu yaitu Alvi Solomon. Sang pemimpin geng Yahudi itu datang untuk menawarkan kerjasama dengan Thomas. Setelah itu, Arthur dan yang lainnya pun dipersilakan untuk masuk ke ruangan tersebut. Saat melihat Alvi, Arthur sempat terkejut dan marah karena Alvi Solomon adalah orang yang pernah menjebloskannya ke dalam penjara. Menyesal karena hal itu, Alvi pun meminta maaf pada Arthur. Ia mengatakan bahwa semua yang ia lakukan adalah atas dasar bisnis. Kesokan harinya, Thomas, John, dan Arthur akhirnya memulai misi mereka untuk menyelidiki tentang ruangan harta karun. Sesampai di dalam istana Danches, mereka pun disambut oleh Tatiana dan Lady Elizabeth. Dapat dilihat bahwa istana itu benar-benar dijaga dengan sangat ketat oleh para penjaga. Setelah itu, Thomas dan yang lainnya memasuki gudang penyimpanan harta karun. Disana ternyata sudah ada Alvi yang ditugaskan oleh Thomas untuk berpura-pura menjadi ahli permata. Mereka pun dipersilahkan untuk memilih-milih permata mana saja yang ingin dijadikan sebagai bayaran. Setelah meneliti dan mengamati, mereka pun menjatuhkan pilihan pada beberapa permata dengan total harga 70 ribu pounds. Beberapa hari kemudian, Thomas mengumpulkan beberapa pasukannya yang akan ditugaskan untuk penggalian terowongan bersama dengan Johnny Dog. Ia pun memberikan arahan pada mereka sebelum penggalian itu dimulai. Di dalam laci meja kerja Michael, Bibi Polly menemukan sebuah peluru bertuliskan Huge. Hal itu pun membuat Bibi Polly marah pada Thomas dan memperingatkan jika Michael sampai menarik pelatuknya, maka ia tidak akan segan-segan menghancurkan Peaky Blinder. Kesokan harinya, keluarga Shelby mengabadikan foto di depan Grace Shelby Institute yang baru saja diresmikan. Yayasan itu rencananya akan dijadikan sebagai tempat penampungan anak-anak yatim piatu. Thomas menjamin semua anak-anak di sana tidak akan dipaksa bekerja atau melakukan hal-hal yang negatif. Tadi sangka Pastor Huge juga ternyata datang dalam acara tersebut. Ia sempat menemui Thomas untuk mengingatkan bahwa Thomas hanya memiliki waktu 24 jam untuk melakukan perintahnya. Saat Thomas sibuk meladeni para tamu, ia tidak sadar bahwa putranya telah diculik. Sudah jelas, Charles telah dibawa kabur oleh Pastor Huge sebagai tawanan. semua orang pun panik mencari Charles namun ia tak kunjung ditemukan. Pada malam harinya Pastor Huge mengakui bahwa Charles kini ada padanya. Ia menculik Charles karena sudah mengetahui tentang perjanjian Thomas dengan orang-orang Soviet. Karena hal itu Pastor pun memaksa Thomas untuk tetap melakukan peledakan karena kalau tidak nyawa Charles akan dalam bahaya. Selain itu Pastor Huge ternyata sudah mengetahui kalau Thomas sedang menggali terowongan untuk mencuri harta keluarga dances. Pastor lalu meminta Thomas untuk menyerahkan semua harta itu karena semuanya akan ia gunakan sebagai modal. Charles akan dikembalikan jika Thomas sudah menyelesaikan semua perintah tersebut. Thomas tidak menyangka bagaimana bisa Pastor Huge mengetahui semua rencananya. padahal hanya ia dan anggota keluarganya yang mengetahui semua itu. Ia pun marah dan menuduh keluarganya telah berhianat. Pikiran Thomas yang kacau membuat ia tidak bisa berpikiran logis. Ia bahkan pergi menemui Alvi Solomon dan juga menuduhnya sebagai penghianat. Keributan pun akhirnya terjadi hingga Michael tiba-tiba datang dan membunuh pengawal Alvi Solomon. Untungnya setelah itu Michael berhasil menenangkan Thomas karena mereka harus fokus pada tugas yang sudah diberikan oleh Pastor Huge. Setelah itu Thomas pun bergegas pergi menuju ke lokasi penggalian karena ia harus segera menyelesaikan terowongan itu sebelum tengah malam. Ia pun nekat ikut masuk ke dalam penggalian agar ia bisa membantu pasukannya. Di tengah penggalian terowongan itu pun mengalami kebocoran. Karena resikonya terlalu besar alhasil Thomas pun menggunakan bom untuk meledakan terowongan tersebut. Di waktu yang sama Michael menemukan Pastor Huge dan bersiap untuk menembaknya. Saat itu pula Arthur sudah berada di lokasi untuk meledakan kereta apabila sampai jam 5 nanti mereka belum mendapatkan kabar tentang keselamatan Charles. Tepat di waktu yang bersamaan Thomas berhasil mencuri perhiasan keluarga Danchez, Michael berhasil membunuh Pastor dan menyelamatkan Charles, serta Arthur berhasil meledakan kereta. Kesokan harinya Thomas pun membawa semua harta curian kepada Tatiana Tadi sangka sejak awal keduanya telah bekerja sama tanpa sepengetahuan siapapun Tatiana membawa seorang pembeli berlian yang akan membayar semua berlian keluarganya Setelah mendapatkan uangnya Thomas berpamitan pada Tatiana dan Tatiana malah membunuh si pembeli berlian Dengan begitu ia tetap bisa mendapatkan berlian keluarganya dan Thomas juga tetap mendapatkan uang Setelah itu Thomas langsung mengumpulkan semua keluarganya untuk mendapatkan bayaran atas keberhasilan mereka Satu persatu dari mereka pun mendapatkan bayaran yang setimpal Rencananya uang yang didapatkan akan digunakan oleh Arthur dan John untuk memulai kehidupan yang baru Namun saat mereka akan berpamitan Thomas dengan berat hati mengatakan bahwa polisi telah mengeluarkan surat penangkapan untuk Arthur John Polly dan juga Michael Season ini pun diakhiri dengan memperlihatkan mereka semua yang ditangkap oleh polisi dan seri Peaky Blinder season 3 pun akhirnya selesai Apa kira-kira langkah yang akan dilakukan oleh Thomas untuk membebaskan semua keluarganya semuanya akan terjawab di season yang berikutnya Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya Bye